Nah, di Persikota kan sudah bergabung nih, ada juga memang sosok Kartini yang tadi disebutkan juga memang ini sosok artis juga yang akhirnya bergabung memilih Persikota dan Mbak Prili. Nah, sebagai Kapten, pertama bagaimana melihat kehadiran dari Mbak Prili sendiri di Persikota? Tentunya kaget ya, karena jarang-jarang seorang wanita kan mau megang tim sepah bola, terus anak-anak juga ya diterima baik lah sama anak-anak juga, membuat satu semangat baru lah silahkan dengan hadirnya Kak Prili kan mungkin anak-anak makin terkotivasi. Ini kan boleh dibilang sosok yang sudah keempat mungkin ya, bahkan yang masuk ke sepah bola, sosok yang public figure, dan bagi Persikota apalagi ini kan di Liga 3 ya, dengan hadirnya Prili makna tersendiri bagi Kapten dan juga rekan-rekan apa sih? Maksudnya ya, satu buah kebanggaan sih, apalagi kita jadi dengan masuknya Kak Prili kita jadi apa ya, tim-tim lain makin terfokus dengan kita, istilahnya memperhatikan kita, memperhatikan kekuatan kita juga. Jadi ya, anak-anak makin ya mungkin tim-tim tamu bakalan minder lah kalau datang ke kota Tangerang. Nah, Ibrad ini rada-radanya memberikan kado spesial nih sebenarnya untuk peli di Liga Nasional ini, di Putaran Nasional? Amin, insya Allah kita akan berusaha untuk tembus ke Liga 2. Oke, pesannya kepada supporter dari Persikota? Pesan kepada supporter ya, terus dukung kami apapun yang terjadi, entah itu menang, kalah, atau gimana, tetap dukung kami, jangan dukung kami, dukung Persikota aja, soalnya kita kan membela Persikota. Kami juga nggak mau dipermalukan oleh tim-tim tamu yang datang ke kota Tangerang. Liga 2, harga mati. Liga 2, harga mati. Liga 3, harga mati.